Nah mungkin sekarang Pak Edy lagi fokus di Gubernur Sumut ya, jadi memang suara-suara harapan dari pecinta sepak bola itu sih bisa dibilang ada wajahnya. Kalau menurut pandangan saya sih memang Pak Edy itu sebagai ketum PSSI tidak menyalahi hukum dan aturan. Karena kan beliau tidak menjabat di KONI, yang di luaranya kan di KONI kalau dicabor boleh. Nah tapi mungkin kalau menurut hemat saya, karena euforia sepak bola ini tinggi, rasa masyarakat cinta ke sepak bola ini tinggi, jadi harapan masyarakat kepada cabur sepak bola ini mungkin bisa dibilang melebihi dari cabur-cabur yang lain. Jadi menurut hemat saya sih sebenarnya membutuhkan kota umum yang memang ada day to day. Karena beda ikatan emosionalnya, jika yang turun itu wakil ketua atau sekjen dibanding kota umumnya. Nah mungkin sekarang Pak Edy lagi fokus di Gubernur Sumut ya, jadi memang suara-suara harapan dari pecinta sepak bola itu sih bisa dibilang ada wajahnya. Jadi terbelah gitu mungkin ya Pak. Jangan lupa pantau dan submit pertanyaan kamu di Millenials Memilih by ADN Times.